Alhamdulillahi Rabbil Alamin Sommasolatu wassalamu Ala ashrafil anbiya'i wa mursalin Nabiyyina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'at Kita lanjutkan pembahasan Arkanus Salat Wa wajibatuhah Wasunanuha Kita sampai pada pembahasan Ar-Ruknu as-salisu Dari rukun-rukun salat Rukun yang ketiga Dari rukun-rukun salat Yaitu kira'atul fatihati Silahkan untuk dibaca Taib ikhra'u barakulah fik Bismillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Qulal musadibih baza'allah Ar-Ruknu as-salisu Kira'atul fatihah Rukun yang ketiga Yaitu kira'atul fatihah Membaca surah Al-fatihah 6 Berdasarkan hadis Tidak ada sholat Artinya tidak ada sholat yang sah Tidak ada sholat yang sah Bagi orang yang tidak membaca Fatihah til kitab Bagi orang yang tidak membaca Surah al-fatihah Surah al-fatihah Dalam sholatnya Ini menunjukkan bahwa Surah al-fatihah Merupakan rukun diantara Rukun-rukun sholat Tidak boleh ditinggalkan Tidak boleh ditinggalkan Baik Maaf Tidak boleh ditinggalkan secara sengaja Dan apabila Ditinggalkan karena lupa Maka tetap Batal sholat seseorang Dan membaca surah al-fatihah Adalah merupakan rukun Di setiap rokaat Dan telah sahih dari Nabi SAW Bahwasannya beliau Membacanya Di setiap rokaat Dan ketika Nabi SAW Mengajarkan orang yang jelek Dalam sholatnya Bagaimana ia melakukan sholat Nabi SAW Memperintahkannya Untuk membaca Surah al-fatihah Hadis yang Masyur dengan Hadisu musyi'i sholat Nabi SAW Memerintahkan Tidakum ta'ilas sholati Fa'ahsinil wudu'a Summa Fakabbir Summa kru' Ya Di fatihah til kitab Ya Jika Engkau Ya Akan melaksanakan sholat Maka perbagusilah wudumu Fa'ahsinil wudu' Summa Stakbil Kiblata Kemudian Menghadaplah ke arah Kiblat Fakabbir Kemudian Bertakbirlah Summa kru' Bi fatihah til kitab Kemudian Bacalah Fatihah til kitab Itu yang diperintahkan Oleh Nabi SAW Kepada Orang yang jelek Dalam sholatnya Yang mana Dikisahkan Ya sholat Dengan sangat cepat Kemudian datang kepada Nabi Sallallahu alaihi Wa ala alihi wassalam Sampai tiga kali Dikatakan oleh Nabi SAW Salli fa'inna kalam Tussol Lakukanlah sholat Sebab Sebenarnya Engkau belum Belum sholat Akhirnya kemudian Diajari Tata cara sholat Oleh Nabi SAW Wa ala alihi wassalam Yang diantaranya Nabi SAW Memerintahkannya Untuk Membaca Surah Apakah ia wajib Di dalam hak Setiap orang yang sholat Ataukah khusus Kewajiban tersebut Bagi imam Dan Mung Farid Bagi imam Dan orang yang sholat Sendirian Nabi SAW Di dalamnya Terdapat khilaf Di antara ulama Yang paling hati-hati Makmum Memiliki keinginan Yang kuat Untuk membaca Surah Al-Fatihah Di setiap sholat Yang imam Tidak menjaharkan Bacaan surah Al-Fatihah Jadi Dalam masalah ini Terdapat khilaf Bain ahlul ilmi Apakah makmum Wajib Membaca Surah Al-Fatihah Ataukah Tidak wajib Membaca Surah Al-Fatihah Ada yang mengatakan Wajib Membaca Surah Al-Fatihah Karena Nabi SAW Mengatakan La sholat Al-imam Yakra' Bi-Fatihah Til Kitab Kemudian Dalam masalah yang lain Nabi SAW Mengatakan La'alakum Takra'una Waro'a Imamikum Barangkali Kalian Itu membaca Di belakang Imam kalian Kaluna'am Kemudian Mereka mengatakan Iya Kalala Illa Bi-Umil Kitab Ya Nabi SAW Mengatakan Jangan Kecuali Bi-Umil Kitab Kemudian Ada yang mengatakan Bahwa Tidak wajib Untuk Membaca Surah Al-Fatihah Tidak wajib Membaca Surah Al-Fatihah Kemudian Ada yang mengatakan Jika imam-imamnya Jahar Dia Tidak Membaca Surah Al-Fatihah Jika memang Imamnya Tidak jahar Maka wajib Membaca Surah Al-Fatihah Musan Ibrahim Al-Fatihah Di sini Mengajak Kita Untuk Melepaskan Diri Dari Perselisian Yang ada Kemudian Mengambil Pendapat Yang paling Hati-hati Yaitu Kita Membaca Surah Al-Fatihah Walaupun Kita Berada Di belakang Imam Artinya Kita Sebagai Makmum Kita Membaca Surah Al-Fatihah Kapan Dilakukan Baca Surah Al-Fatihah Di semua Salat Baik Yang imam Itu Jahar Ataupun Tidak Jahar Yang imam Bacanya Jahar Atau Tidak Jahar Maka Kita Baca Surah Al-Fatihah Dan Di dalam Sakata Til imam Di dalam Diamnya Imam Dalam Salat Jahriyah Bismillah Imam Ketika Takgurati Lihram Setelah Takgurati Lihram Diam Kita Baca Membaca Doa Istiftah Kalau Kemudian Ada Waktu Maka Kita Baca Al-Fatihah Semampunya Kemudian Nanti Imam Baca Al-Fatihah Setelah Surah Al-Fatihah Biasanya Ada Jedah Sedikit Kita Teruskan Kalau Kemudian Nanti Imam Selesai Membaca Surah Al-Fatihah Dan Kemudian Selesai Baca Surah Yang Lain Sebelum Surukuk Biasanya Ada Jedah Berhenti Kita Baca Wafi Sakatatil Imam Fis Solatil Jahriyati Dan Di dalam Sakatatil Imam Diam Diamnya Imam Di dalam Solat Yang Jahriyah Ini Pendapat Musonib Rahimullah Ta'ala Dan Pendapat Yang Ahwat Pendapat Yang Hati-hati Karena Memang Nabi S.W. Mengatakan La Solata Liman Lam Yakra Bi Fatih Hatil Kitab Dan Kalau Kita Ambil Pendapat Ini Maka Tidak Ada Satupun Yang Mengatakan Dari Kalangan Ulama Solat Kita Tidak Sah Yang Mewajibkan Maka Mengatakan Solat Kita Sah Yang Kemudian Tidak Mewajibkan Mengatakan Juga Solat Kita Sah Nah Karena Itu Pendapat Yang Paling Hati-hati Wallahu'alam Ar-ruqnu Rabi' Ar-ruqnu Rabi' Ar-ruqu Fi Kulli Rokatin Rukun Yang Keempat Adalah Rukuk Di Setiap Rokaat Berdasarkan Rukun 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 Maksud Dari Ini adalah Allah Memerintahkan Kaum Muminin Untuk Melaksanakan Solat Namun Disebutkan Perintah Rukun 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 Diantara Rukun Rukun Solat Karena itulah Allah Sebutkan Dalam Ayat Yang Mulia Ini Ketika Memerintahkan Kaum Muminin Untuk Melaksanakan Solat Dan telah Sahih Rukun Dalam Sunnah Rasul Maka Ia Adalah Sesuatu Yang Wajib Berdasarkan Al-Quran Sunnah Dan Ijma Nah Wah Rukun 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 Secara Bahasa Adalah Al-Ihnina Al-Ihnina Merunduk Dan Rukun Yang Mencukupi Dari Orang Yang Berdiri Adalah Seseorang Merunduk Sampai Tablu Kaffahu Hingga Sampai Kedua Kaffahu Rukbatehi Ini Kedua Telapak Tangannya Pada Kedua Lututnya Ini Kedua Tangannya Ini Memegang Memegang Kedua Lututnya Kedua Telapak Tangannya Memegang Kedua Lututnya Inilah Rukun Yang Mujizik Apabila Seseorang Itu Bentuk Bisiknya Itu Pertengahan Apabila Bentuk Bisiknya Pertengahan Gimana Artinya Tidak Terlalu Tinggi Tidak Tidak Terlalu Tidak Terlalu Rendah Tapi Tengah Tengah Artinya Tidak Terlalu Panjang Tidak Panjang Kedua Tangannya Dan juga Tidak 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 Pendek Tengah Dalika Min Wasat Hilkoti Dan Seukuran Hal Itu Dari Selain Wasat Hilkah Dari Ini Seukuran Hal Itu Dari Yang Selain Wasat Hilkah Yang Bukan Bentuk Bisiknya Itu Pertengahan Artinya Diperkirakan Ketika Memang Bentuk Bisiknya Tidak Pertengahan Ini Diperkirakan Seperti Itu Keadaannya Keadaannya Seperti Seperti Itu Ada Pun Bagi Orang Yang Misalnya Memang Cacat Pisiknya Seperti Orang Yang Bungkuk Maka Rukuk Sesuai Dengan Keadaannya Dan Kalau Memang Dia Bungkuk Keadaannya Seperti Orang Rukuk Kan Ada Orang Yang Tua Kemudian Dia Bungkuk Sampai Keadaannya Seperti Orang Rukuk Tidak Bisa Lagi Tegak Bagaimana Kalau Seperti Itu Maka Dia Ketika Rukuk Maka Dia Meniatkan Meniatkan Rukuk Tidak Perlu Tidak Perlu Lagi Kemudian Dia Rukuk Karena Emang Keadaannya Seperti Orang Yang Rukuk Jika Demikian Maka Tinggal Berniat Saja Jadi Berniat Untuk Rukuk Berhadapannya Wajahnya Apa Yang Di Belakang Kedua Lututnya Ini Dari Tanah Artinya Gimana Kalau duduk Dalam Keadaan Duduk Maka Dia Merundukkan Kepalanya Sampai Kemudian Dia Bisa Melihat Tanah Yang Ada Di Belakang Lututnya Jadi Bukan Hanya Begini Tapi Apa Begini Jadi Merunduk Terus Rukun Yang Kelima Dan Keenam Adalah Rukun Mengangkat Kepala Dari Rukun Dan Iktidal Dalam Keadaan Berdiri Berdiri Tegak Seperti Keadaannya Sebelumnya Sebelum Sebelum Rukun Ini Bangun Dari Rukun Dan Kemudian Berdiri Tegak Seperti Keadaannya Yang Awal Sebelum Sebelum Rukun Ini Kembali Tulang Tulang Punggungnya Ini Ke Tempat Asalnya Ruas Tulang Punggungnya Ini Kembali Ke Tempat Asalnya Ini Berdiri Tegak Lian Lian Nabi S.A.W. S.A.W. Dawa Ma Ala Fi'lihi Nabi S.A.W. Ini Terus Menerus Melakukannya Dan Juga Nabi S.A.W. Mengatakan Kepada Musi'i Salat Tahu Kemudian Rukuklah Sampai Benar-benar Sempurna Rukukmu Sehingga Kemudian Berdirilah Setelah Itu Sampai Benar-benar Sempurna Berdirimu Nah Dan Kemudian Wakalah S.A.W. Sallu Kamar Rukukmu Usali Dan Sallatlah Kalian Sebagaimana Kalian Melihatku Melaksanakan Sallat Nabi S.A.W. Memerintahkan Sallu Kamar Rukukmu Usali Padahal Di antara Tata Cara Salat Nabi S.A.W. Beliau Senantiasa Mengangkat Kepalanya Dari Rukuk Dan Kemudian Berdiri Tegak Lurus Sampai Kembali Ruar-ruar Setelah Punggungnya Pada Ini menunjukkan Bahwa kita Wajib Melakukan Hal yang Serupa Yang dilakukan Nabi S.A.W. S.A.W. Nah Rukukmu Sabi Rukun Yang ketujuh Adalah Sujud Nah Yaitu Meletakkan Jabah Meletakkan Kening Al-Ardi Di atas Di atas Tanah Kening Kita Kita letakkan Di atas Tanah Wajakunu Wajakunu Alal A'da'i Sab'ati Dan Sujud Itu Ala A'da'i Sab'a Menggunakan Anggota Sujud Yang Tujuh Nah Dalam Setiap Ruka'at Itu Dua Dua Kali Likaulihi Ta'ala Likaulihi Ta'ala Wasjud Berdasarkan Allah Ta'ala Wasjud Dan Sujud Kalian Nah Dan Berdasarkan Hadis Yang Di dalamnya Terdapat Perintah Nabi Sallallahu 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 Waqaulihi Waqaulihi Sallu Kama Ru'ayi Tumuni Usallih Dan Sab'a Nabi Sallallahu Sallallahu Kama Ru'ayi Tumuni Usallih Salatlah Kalian Seperti Gimana Aku Melaksanakan Salat Dan Nabi Sallallahu Sallallahu Melakukan Sujud Nabi Sallallahu Sallallahu Melakukan Sujud Dalam Satu Ruka'at Sebanyak Dua Dua Kali Nabi Sallallahu Sallallahu Memerintahkan Pula Kepada Musi Salat Pada Orang Yang Jelek Dalam Salat Sommah Sommas Jut Sommas Jut Hatta Tastawiyah Sajidan Kemudian Sujudlah Sehingga Sempurna Engkau Dalam Dalam Bersujud Dan Anggota Sujud Yang Tujuh Maksudnya Adalah Jabha Kening Dan Hidung Hidung Dan Kening Ini Tidak Boleh Dipisah Pisahkan Ketika Kita Melakukan Sujud Kening Kita Kita Lekan Di Tanah Kemudian Hidung Kita Harus Menyentuh Menyentuh Tanah Tidak Boleh Salah Satu Dari Keduanya Tidak Menyentuh Tanah Kemudian Walyadani Danuyadan Yaten Maksudnya Kedua Telapak Kedua Telapak Tangan Warruk Batan Dan Kedua Lutut Wa Atraful Kodamaini Dan Pucuk Pucuk Jari Jemari Kaki Fala Buddha Fala Buddha Ayyubashira Kullu Wahidin Min Hadhi Al-A'da'i Mawadi As-sujudi Wahasabal Imkani Mawadi'ah 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 As-sujud Hasabal Imkan Fala Buddha Maka' Maka' Harus Masing-masing Dari Anggota Sujud Ini Menyentuh Tempat Sujud Hasabal Imkan Sesuai Dengan Kemampuan Sesuai Dengan Kemampuan Karena Yang namanya Kewajipan Ini Semuanya Terkait Dengan Kemampuan Kita Untuk Melakukannya Dan Sesuai Dengan Kemampuan Kita Fattakullaha Mastata'atum Fattakwalah Kalian Kau ada Allah Apa yang Kalian Mampu Kata Nabi S.A.W. Jika Aku Perintahkan Kalian Melakukan Sesuatu Maka Kerjakan Apa yang Kalian Mampu Untuk Mengerjakannya Karena Itu Hasabal Imkan Nah Karena Itulah Para ulama Ahlul Usul Mereka Mengatakan Wale Sawajibun Bilaktidari Tidak Ada Kewajiban Yang Diluar Kemampuan Seseorang Untuk Melakukannya 6 Dan Sujud Adalah Sebesar-besar Rukun Solat 6 Dan Paling Dekatnya Dari Tuhannya Adalah Ketika Ketika Ia Dalam Keadaan Sujud Paling Dekatnya Seorang Hamba Dari Tuhannya Adalah Ketika Dia Dalam Keadaan Sujud Karena Itu Ketika Sujud Maka Kita Diperintahkan Untuk Banyak Berdoa Ketika Ketika Sujud Faksar Fihi Minad Dua Faksir Fihi Minad Dua Ketika Adalah Sujud Maka Perbanyaklah Berdoa Karena Itu adalah Keadaan Yang Mana Kita Sangat Dekat Dengan Allah Subhanahu Wata'ala Namun Apakah Kedekatan Allah Subhanahu Wata'ala Dengan Kita Adalah Seperti Kedekatan Makhluk Dengan Makhluk Ini Tidak Tidak Karena Allah Subhanahu Wata'ala Tidaklah Menyerupai Makhluk Karena Itu Tidak Bisa Kita Analogikan Sifat Allah Subhanahu Wata'ala Yang Berupa Sifat Dekat Dengan Hambanya Ketika Sujud Kita Analogikan Dengan Dengan Kedekatan Hamba Dengan Dengan Hamba Nah Falabdalul Ahwali Halun Yakunul Abdu Piha Aqrabu Aqraba Ilallahi Wahua Sujud Falabdalul Ahwal Maka Afdalul Ahwal Keadaan Yang Paling Utama Adalah Halun Keadaan Yang Seorang Hamba Itu Paling Dekat Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Wahua As-Sujud Yaitu Keadaan Sujud Nah Keadaan Yang Paling Utama Adalah Keadaan Ketika Kita Sujud Karena Itu Hendaknya Kita Betul-betul Memanfaatkan Keadaan Tersebut Untuk Bermunajat Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Apakah Hanya Dalam Rakaat Terakhir Saja Dalam Salat Kita Tidak Karena Ada Kebiasaan Dari Sebagian Kau Muslimin Kalau Sujud Itu Dipanjangkan Pada Rakaat Yang Terakhir Saja Itu Sebelum Salam Maka Bukan Seperti Itu Rakaat Pertama Rakaat Kedua Dan Seterusnya Ini Dipanjangkan Sujud Dan Kemudian Diperpanjak Diperbanyak Berdoa Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Doa Yang Kita Inginkan Doa Yang Kita Kita Inginkan Dari Allah Subhanahu Wata'ala Kita Menginginkan Apa Dari Allah Subhanahu Wata'ala Apakah Harus Dengan Menggunakan Bahasa Arab Apakah Harus Dengan Menggunakan Doa 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 Yang Ada Dalam Sunnah Nabi Sallallahu Wala'u Wasallam Jawab Yang Paling Utama Doa Terambil Dari Al-Quran Terambil Dari Sunnah Nabi Sallallahu Wala'u Wasallam Kemudian Derajat Yang Berikutnya Tidak Terambil Dari Al-Quran Dan Sunnah Tetapi Dalam Bahasa Arab Kalau Kemudian Kita Tidak Bisa Bahasa Arab Kita Tidak Apal Doa Yang Ada Dalam Al-Quran Dan Sunnah Kemudian Kita Tidak Bisa Bahasa Arab Maka Kita Berdoa Sesuai Dengan Kemampuan Kita Berdoa Sesuai Dengan Kemampuan Kita Yaitu Dengan Bahasa Kita Boleh Yang Bahasa Indonesia Boleh Bahasa Daerah Kita Ini Pun Tidak Boleh Tidak Masalah Kita Perbanyak Berdoa Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ketika Kita Sujud Kemudian Rukun Yang Kedelapan 6 6 Rukun Rukun Yang Kedelapan Adalah Mengangkat Kepala Dari Sujud Dan Duduk Di Antara Dua Dua Sujud Dika 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 Aisyata Dika Dika Aisyata Radiyallahu Anha Kana Nabi Sallallahu Ala Sallam Iza Rafa Raksahu Minas Sujudi Lam Yisjud Hatta Yastawiya Qa'idan Rawahu Muslimun Berdasarkan Ucapan Aisyah Umul Minin Radiyallahu Anha Dan Nabi Sallallahu Assalam Apabila Mengangkat Kepalanya Dari Sujud Tidaklah Sujud Sehingga Duduk Dengan Sempurna Duduk Sehingga Duduk Dengan Sempurna Inilah Yang dilakukan Nabi Sallallahu Assalam Dan Nabi Sallallahu Memerintahkan Kita Untuk Mencontoh Perbuatan Nabi Sallallahu Assalam Salatlah Kalian Sebagai Kalian Melihatku Melakukan Salat Dari Mana Kita Bisa Melihat Nabi Sallallahu Melakukan Salat Kita Tidak Melihat Langsung Nabi Sallallahu Dengan Cara Mempelajari Sunnah Nabi Sallallahu Alihi Wa Rukun Al-Rukun Al-Tasi'u Al-Tumma'ni'natu Fikullil Af'ani Al-Mazkurati 6 Tumma'ni'nah Di dalam Setiap Perbuatan Perbuatan Yang disebutkan Rukun Yang ke-9 Adalah Tumma'ni'nah Di dalam Setiap Perbuatan Perbuatan Yang disebutkan Wahiyah Wahiyah Sukutu Wa'in Kolla Waqaddan Wahiyah Wahiyah Sukun Wahiyah Sukunu Wa'in Kolla Wahiyah Sukun Yaitu Tenang Wa'in Kolla Walaupun Sedikit Jadi apa Tenang Baca-bacaan itu Dengan Dengan Tenang Kemudian Selesai Membaca Ini pun juga Tidak tergesa-gesa Melanjutkan Kerukun Yang Yang berikutnya Tapi tenang Santai Jangan Apa Jangan tergesa-gesa Jadi sholat Ini adalah Sesuatu yang Sangat Sangat Membuat hati kita Itu menjadi baik Jika kita lakukan dengan Dengan tenang Ya Kalau kemudian kita lakukan dengan cepat Maka Kita tidak akan mendapatkan Kebaikan-kebaikan Dari sholat yang kita Kita lakukan Ya Taib Tuma'ni Nahwa'in Kolla Walaupun Sedikit Jadi tenang Ketika kita baca Bacaan itu tenang Kemudian berhenti Sejenak Dengan tenang Ya Sebelum Menuju Rukun yang Yang berikutnya Waqadda'lal kitab Wa sunnah Ala'anna Man la Yatma'innu Fi sholatihi La yakunu Musalian Wayu'maru Bi'adatiha Dan Telah Menunjukkan Al-Quran Dan sunnah Atas bahwa Orang yang Tidak tenang Tidak Tumakninah Dalam sholatnya Tidaklah Digatakan Ia sebagai orang Yang sholat Dan diperintahkan Untuk Mengulanginya Seperti Dalam peristiwa Hadis Musi'i sholat Dia sholat Dengan sangat cepat Sehingga Kemudian Ketika datang Kepada Nabi Sallallahu Alihi Wa'ala Alihi Wasallam Dikatakan Salli Fa'ina Galam Tussol Sholatlah Sebab Sebenarnya Engkau Belum Belum sholat Artinya Belum sholat Sesuai dengan Dengan syari Ya Sebelum Sholat Sebagaimana Yang dikehendaki Oleh Allah Yang dikehendaki Oleh Rasul Muhammad Sallallahu Alihi Wa'ala Alihi Wasallam Demikian Ikhwanifiddin Rahimani Warahimakumullah Yang bisa kita Pelajari Bersama Pada kesempatan Malam hari ini Sholat Ini adalah Merupakan Sesuatu Yang Nanti akan Kita Pertanggungjawabkan Pertama kali Di hadapan Allah Subhanahu Karena itu Hendaknya kita Betul-betul Mengusahakan Agal Sholat Yang kita Lakukan Itu kita Lakukan Dengan Tum'a Ninah Dan juga Dengan Khusyuk Sehingga kita Bisa Mendapatkan Fungsi Dan Manfaat Dari Sholat Yang kita Lakukan Yaitu Memperbaiki Hati kita Dengan Baik Sehingga Kemudian Apabila Hati kita Baik Anggota Badan Kita Yang lain Akan Ikut Baik Pula Demikian Wassalamualaikum Nabi Muhammad Waala Alihi Wassohbi Ajamain Waakhiru Da'wana Anilhamdulillahi Rabbil Alamin